Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini merupakan video lanjutan dari video yang pertama ya Kalau dalam video pertama itu hanya segitiga ya kita contohkan Ini kita akan coba berikan contoh yang lebih kompleks ya Oke contohnya adalah segi 4 atau segi 5 Sembaran ya Oke Ini segi 1, 2, 3, 4, 5 Oke segi 5 ya Dengan seperti ini ya Oke seperti ini disampaikan bahwa Kesebangunan itu bisa diperoleh dengan cara mendilatasi ya Maka ini bangun ini akan kita coba dilatasikan ya Kita akan coba dilatasikan dengan faktor skala A Ini faktor skalanya A Kemudian kita geser ya faktornya Karena oke ini kita geser Kita geser 2 Oke ya oke Kita geser 2 Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian Oke Kita lihat sisi yang bersesuaian Ini 1, 2 Karena ini 2 ya 2 kali 1, 2, 3, 4 Oke Ini 1 sisi miring Disini 2 sisi miring ya 2 diagonal kecil Ini 1 diagonal kecil Ini 2 diagonal kecil Ini 1, 2, 3, 4 Diagonal kecil juga Oke ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 Oke jadi sisi-sisi yang bersesuaian Ini mempunyai perbandingan yang sama Bagaimana sudut-sudutnya Oke kita lihat sudutnya Oke Kita coba hitung ya Sudut ini Di sini Oke Maaf salah Oke Kita hapus sudutnya Oke 63, Oke kita lihat juga disini Sama Oke Kita lihat lagi Sebelah sini 135 derajat Apakah disini 135 Oke Juga sama Kita lihat Yang bersesuaian juga Oke Oke Kita lihat Bersesuaian juga 90 derajat Oke Ini bersesuaian Sudutnya Oke Oke Ya sama Semua sudut yang bersesuaian Besarnya sama Artinya Dua bangun ini Merupakan bangun yang sebangun Oke Sekarang kita lihat posisinya ya Secara beragam Kalau ini tadi kan hanya Digeser ini Translate gitu ya Translate gitu ya Kesini ya Translasi Tapi Tapi ini sebenarnya bukan translasi ya Didilatasi Diperbesar Faktornya 2 Oke Sekarang kita coba Rotasi Oke Ini kita rotasi Sejauh Oke Sudutnya adalah Alpha Oke Kita lihat Oke Ini bentuk Nah adalah Tiga bangun Yang Sebangun ya Oke Ini tiga bangun Yang Sebangun Ini kita bisa Lihat ya Ini bagaimana Sudutnya Kita rubah Sebelah sini Ke Sebelah sini Oke Kita geser Ke Sebelah sini Oke Kita lihat Oke Ya Baik Dengan aktivitas semacam Semacam ini Diharapkan Kalian dapat Nantinya Ya Bisa menentukan Beragam Bangun Ya Ketika disajikan Beberapa bangun Atau banyak Bangun ya Nanti kalian bisa Menentukan Mana bangun Yang Sebangun Itu dengan Dua Syarat tadi ya Syaratnya Yang pertama adalah Sisi-sisi yang Bersesuaian Itu mempunyai Perbandingan Yang sama Atau panjangnya Perbandingannya sama Kemudian yang Syarat yang kedua Itu adalah Sudut-sudut Yang bersesuaian Itu Besar sudutnya Sama Hanya Dua syarat itu Ya Jadi kalau Dua bangun Itu memenuhi Dua syarat itu Maka Dua bangun Atau mungkin bisa Lebih ya Lebih Dua Tiga Tempat bangun Kalau memenuhi Syarat-syarat itu Masing-masing Di antaranya Maka itu Dikatakan bahwa Bangun-bangun tersebut Adalah Bangun yang Sebangun Demikian Semangat terus Ya Selamat belajar Oke Tetap Dengan Semangat yang tinggi ya Jangan lupa ya Jaga kesehatan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa